Mas Epoi, ini nama timnya apa mas? Nama timnya WSGN Mas, WSGN Team Itu sebenernya singkatan sih mas, dulu pakai Wisang Geni Cuma kok kayak agak ekstrim, jadi tak singkat aja dah WSGN Tapi juga ekstrim mas itu mas Oh iya ekstrim Kayak singkatan ini sangar nih, WSGN Tapi udah pasti tau nih, Wisang Geni pasti mas Insya Allah mas Nah nih sobat-sobat, kita sekarang sesinya mau cari tau Gimana ngelatih atau gimana sejarahnya Si Moksar dan kawan-kawan itu Burung bersese besar bisa buat pembah Nah ini gimana mas Epoi ini Kisah cintanya gimana sih si Moksar itu Dan gimana cara ngelatihnya, biar nanti Sobat-sobat di luar sana tuh tau nih Oh kalau saya punya burung bersese besar nih Cara ngelatihnya seperti ini, sama resikonya apa Coba kita coba simak ya Coba-coba cerita dari mas Epoi Gimana mas? Ya oke ya mas Epoi Mungkin gini mas Treatmentnya kan beda-beda Ya gitu loh Dan pendapat orang Atau cara pandang orang Burung bersese besar itu kan beda-beda Jadi bagiku Keluarga ini Sesenya seperti itu Intinya seperti itu ya Kalau di lomba Minusnya di Apa namanya di pemanasan Kadangkala nggak kontrol Akhirnya keluar sese aslinya Seperti itu Kayak gitu kan Jadi treatment Cara melatihnya kan Mesti beda-beda mas Kayak gitu Kalau saya Ini udah pengalaman nih mas Pernah ambles stupid semua Gara-gara saya nggak bisa Ngeperin 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 Akhirnya pada waktu Aku Sinau mas Sinau istilahnya Belajarlah sama joki-joki Yang istilahnya di Jogja Udah pengalamannya bagus-bagus Kayak gitu loh Kalau saya jujur sendiri mas Ngeperin Kadangkala masih Ada emosinya Kayak gitu loh Apalagi kalau lomba Kayak gitu loh Tapi Saya udah berusaha Gimana caranya Tarik pelan Intinya kayak gitu Kalau ngelatih kayak gitu loh Andilalah yang saya latih tuh Tiga ini Berhasil tadi yang Moksar Kameleon Batosei Yang CCGD Alhamdulillah berhasil karena Sinau Nah yang berperan penting tuh Ada mas Namanya Pak Eko Dekatim Joglo Terkenalnya Pak Eko Joglo intinya Nah itu Perannya sangat penting mas Dulu kalau aku Pokoknya ada PI-an Segala macem Diskusinya asik Ya gitu loh Bang ini yang dilatih Ini yang Nggak usah Bahasanya udah diseleksi dulu mas Dari PI gitu Dari PI itu Oke Tak percaya dulu mas Awalnya kan aku nggak percaya tuh Eman-eman nih orang dilatih Ternyata bener mas Yang bisa dilatih yang ini Istilahnya gitu Bang aku punya feeling sama burung ini Mungkin secara Genetika ya Bahasanya ya gitu loh Secara rabaan udah Ini udah cukup CCGD tapi hati-hati Akhirnya Aku ngelatih itu Barang sempet bareng sama Pak Eko Diajarin mas Cara Cara narik burung Gak gitu Gak gitu loh Cuma tetep sesuanya keluar setutnya Cara narik halus kayak gimana Kayak gitu loh Cuma Akhirnya ketika Memang gak bisa dikontrol kayak gitu Balik lagi Akhirnya kan ke perawatan Oh ya Ya kan perawatan burung Setelah terbang nih Enaknya treatmentnya Ini burung tuh Langsung dikasih makan Atau langsung digupon Apa diumbar Kayak gitu loh Nah ini Kalau saya Pengalaman saya ya Dari tiga burung ini Misalnya Selesai terbang itu Mesti kan Dilap Thomas Dilap Dari ke polier Istilahnya Sebelum Biasanya sebelum makan Kita kasih air anget dulu Mas Air anget Dibasuh Pakai air anget Terus biasanya Kita kasih Semacam Jamu Gelintiran Yang buat Nambahin keselnya Kayak gitu loh Sebelum dikasih makan Biar gak muntah Biasanya kayak gitu Dan akhirnya Ternyata Malemnya enak Burung nih istirahatnya Tenang mas Kayak gitu loh Istirahatnya tenang Pagi biasanya Kita lap lagi Kayak gitu loh Akhirnya Ya pokoknya yang Cc-cc besar kayak gitu Kita selalu menyediakan Air anget Air anget Kayak gitu loh Apalagi kita juga harus Menyiapkan Apa sih ya Bukan semacam Bukan semacam obat ya mas Pokoknya ini pelengkapan Kalau terjadi sesuatu Gitu loh Cedera Cedera buat nyemprot Kayak gitu loh Atau Supitnya Ambles ini harus gimana Kayak gitu Jadi Bener-bener Balik lagi di perawatan Apalagi kalau burungku Yang ini mas Habis terbang Ya sama kayak Kalau saya ngeliat di temen-temen Magelang Suhu-suhu di Magelang Kayak gitu Itu burung itu ternyata Kalau Habis giringan itu Diumbar Dikasih air ya Dia mandi sendiri ya Iya kan udah biasa Udah biasa Nah itu aku ikutin mas Ternyata enak mas Burung itu kelihatan Mana yang bener-bener capek Mana yang bener-bener enggak Kayak gitu loh Udah kelihatan dari situ Nah itu terus Rutinitas itu Diulang-ulang terus Kayak gitu loh Dari Dari Cara ngeber Gimana caranya Enaknya halus Karena karakter burung kan Beda-beda Kadangkala ada gini mas Ada orang yang seneng burungnya Baru di lot deket aja Udah dikencongin gitu Biar kelihatan sama temen-temennya Dijudur-jedurin Wah gitu kan Tapi Disitu aku Jangan deh Ini kasian mas Sedepan burung ini Masih panjang Kayak gitu mas Jadi harus di Halus-halusin Kadangkala Kita gak pernah maksain Kalau Rido kan Terbangin juga mas Ini terbangin Bang udah bang Gak usah diterusin katanya Kalau mungkin Yang lain ya Ini burung lagi enak-enaknya Ngolong ya mas Seneng Seneng kan Dijudur-jedurin Ngolong Udah bang itu berhenti aja Tak berhentiin mas Gak usah dipaksa Kayak gitu loh Karena nyandaknya segitu Nah biasanya Terus aku konsultasi lagi Ternyata kalau burung-burung Cece gede itu Paling enak Mapan dirampas tiga mungkin Kayak gitu Tiga Tiga Kalau kamelon baru mau rampas Tadi kan jeneng liat sendiri Iya Ini baru ugal-ugalannya Ini padahal udah Tak lolohin mas Kayak gitu Nah Ini juga tadi Aku ngomongin yang Ngelohin itu ya mas Ya Ada beberapa orang yang Katanya Coba dilolohin Biar emosinya kurang Kurang ya Kayak gitu Treatment itu ternyata Berhasil di Di batosai Berhasil ternyata Batosai Tak lolohin sampai Sampai gede ya Terus Kalau Kan ada sebagian yang Anu ya Di Tapi enggak Aku enggak Tak ambil Malem-malem udah Tak biarin Terus tak umbar full Tak suruh mandi Baru dilatih lagi mas Kayak gitu Cuma Ya udah mulai Agak enak mas Sekarang-sekarang Kalau yang jenangan lihat kemarin Ya itu memang emosinya Pas lagi keluar Ya Kayak gitu Tapi memang burung itu tuh Yang agak kayaknya Batosai memang mas Susah mas Aku Karena prediksi kemarin itu Kalau misalnya Ini ya Lomba tuh yang tak prediksi Dua inilah Kerja lah mas Sampai babak akhir ya Karena moksar baru terbang mas Bulungnya aja belum lengkap Udah Masin netes ya Udah hitung-hitung gojlek Karena rezeki gak ada yang tahu mas Ternyata alhamdulillahnya Moksar malah yang nyantor Yang digadang-gadang padahal ya ini Kayak gitu loh Itu sih mas Dari cara Geber Kayak gimana itu Harus diperhatikan Karena karakternya juga beda-beda Rawatannya tuh Ya meskipun beda-beda Kita tahulah kalau burung CC Menurut kami CC nya besar Harus seperti apa Banyak untuk sehari ini mas Bisa belajar dari siapa aja ya Mau kamu ikut nonton Youtube Misalnya channelnya Jendengan Ada tutorial Cara perawatan gitu Atau datengin temen-temen Suhu yang istilahnya Di merpati udah jago banget Kayak gitu kan Nah itu yang aku lakuin mas Datengin Karena nanti kita terapkan nih Kita coba nih Karena Nek main merpati Kalau berhenti sampai sini aja Gitu loh Puas disini aja Itu Kedepannya gak bakal bagus mas Kayak gitu Makanya aku Harus terus belajar mas Ya Cara nyulangin Cara ngeperin burung yang CC nya begini Kayak gitu Cara lomba yang baik Kayak gitu Sebenernya pengen mas ikut lomba besar di luar Apalagi PPM kaya ya Kayak gitu Pengen gitu loh Cuma kadang kalah Ya itu Kendalanya cuma disitu Pemanasan ya Oh ya Itu doang CC nya itu kan Aduh Bingung juga sih Kayak gitu Harus menghadapi pada saat lomba tuh mas ya Karena banyak bulu Banyak banget mas ya gitu Itu Cuma Ya saya Balik lagi mas Istilahnya Sebagai Sebagai tim Sebagai peternak Sebagai peserta lomba juga Kita juga gak Gak harus Gak Gak gimana ya Maksudnya Gak buta ilmu Harus ada ilmunya mas ternyata Orang tuh Kalau misalnya Mau mendapatkan kesempatan yang besar Itu ternyata harus ada ilmunya Biar gak sia-sia Kalau misalnya Gak ada ilmunya Kita waton Ngabur ke Doro Gitu Di lombaan Kenceleng Udah Udah Selesai Ternyata ada Ada ilmunya Ada treatmentnya Ada pengetahuannya Yang harus kita Kita ini mas Apa namanya Kita pelajari Pokoknya dari cara ternak Jarang latih Cara lomba itu Harus Harus bener-bener kita pelajari Kayak gitu Dan jangan berpuas hati mas Setelahnya kayak gitu Oh ya Jadi Jadi Kelasita seperti itu Tadi kan Saya garis bawah mas ya Jadi Melatih burung itu Kalau bersih sebesar ya Itu Pertama itu diperhatikan Cara Ngepernya mas ya Iya Ngepernya mas Contohnya gini Sebelum Ya mungkin kembali lagi dari nol Dari nol itu Dari pemilihan burung sobat-sobat Sebelum kita Tadi kan sudah mengutarakan bahwa Burung ini dulu Dikonsultasikan sama Pak Eko ya Nah ini yang jadi Yang gak jadi Nah ibaratnya Kalau burung itu Ini burung bakat-bakat jadi Kita latih Nah itu berarti Oh mungkin ini Diperkensi burung ini Bersiasa besar nih Jadi kita Harus cara ngelot-nya Atau cara ngelot-nya Juga harus Kita hati-hati gitu mas ya Iya Jadi yang mungkin Kalau burung biasa Enggak cedor di awal Ya biasanya gak apa mas ya Tapi kalau yang cedor itu Harus diurut mas ya Ya diurut biasanya Nah itu fungsinya adalah Untuk biar Gimana caranya Burung itu Mapan Ke betina Gak terlalu ngedor Jadi burung itu Masa depannya nanti Akan cerah Soalnya posisinya Kalau burung udah ngedor-ngedor Cedera ya Hilang gambar ya mas Reba juga mas ya Nah itu Jadi cara ngeper penting ya mas ya Penting Membagiku penting Yang kedua Tadi burung setelah Ngedor-ngedor di lapak Itu kan Dibawa pulang nih Nah ini Itu Ke Joki Perawatnya disini Dia harus Mungkin ya Harus Tadi dibasuh mas ya Air hangat itu wajib Nah Sama mungkin ada jamu pemulih tenaga Pemulih tenaga Biar nanti Kalau pas pada waktu Udah makan Burungnya istirahat Nanti berharap Besok paginya sudah Kembali mas ya Nah gitu Tapi menurut saya emang bener Sobat-sobat mas Jadi burung itu Dibasuh air hangat Itu Mukjizat mas ya Mukjizat yang mana ya Mukjizat Burung yang ngedor-ngedor itu Dibasuh air hangat itu Mukjizat Enggak tahu Kalau itu belum dipelajari sih Tapi burung kalau dipel ya Istilahnya dipel dengan air hangat Setelah latihan itu Besoknya mungkin sudah Fit lagi Fit lagi mas Biasanya kayak gitu Itu penting itu Itu penting ya Itu dikasih Dibasuh dengan air hangat Tapi kalau ada juga orang Yang langsung diumbar Memandikan burungnya Ya ada Itu ada ya Itu Mungkin berharap Ya nanti Burungnya habis mandi Sehat lagi Ya Itu juga ada Nah itu dari Suki perwatan Habisnya Habisnya tuh Kalau burung mas gini mas Yang saya tanyakan itu Pada saat burung itu Eh kebetulan dia Di latihan itu sudah bagus mas ya Gimana caranya Menstabilkan burung itu Tetap Stabil door mas Nah ini nih mas Yang agak Agak sulit nih ya Agak sulit Karena memang gini Untuk Stabil door itu kan Kalau kita di lomba nih mas Kita harus pintar-pintar Ngatur strategi tuh Karena kan Itu harus bisa ngelewatin Sembilan babak Atau sepuluh babak Tergantung Pesertanya banyak kayak gitu ya Kalau kita udah Biasanya kalau di awal-awal Babak-babak 2 Babak 3 Babak 4 Itu kan Bahasanya masih random nih mas Musuh nih Bisa jadi Bisa jadi Bisa karakter Bisa Tapi kalau yang saya Maksudnya Saya kasih masukan ke joki Saya ya Karena saya sendiri Udah gak ngeperin lagi mas Itu pokoknya Kalau di babak-babak awal Jangan sampai Ngeluarin tenaganya Habis Istilahnya Jangan di jedor-jedorin lah Kalau memang Sudah dipastikan Ini karakter burungnya Bisa menang Apalagi kamu udah Udah tahu Udah pernah ketemu dulu Atau kayak gitu Di lomba mana Udah tahu karakternya kayak gimana Jangan di jedor-jedori Nanti di babak-babak Akhir aja lah Istilahnya Akhirnya Bisa stabil doornya Nanti di lapak-lapak Eh di Apa namanya Di babak-babak berikutnya Kayak gitu mas Kalau disini pun Alhamdulillah Alhamdulillah Belum kena doping mas Burungnya Gak ada yang doping Itu mungkin Karakter aslinya Ada beberapa yang nyaranin Kayak mungkin Yang suhu-suhu Apalagi kayak Hyun itu juga nyaranin Cuma Sementara masih belum mas Belum Belum terlalu penting Belum terlalu penting banget Mungkin nanti Pas lagi enak-enaknya aja lah Balik lagi mas Kalau lomba Meskipun stabil door Rejeki Gak ada yang tau ya Wah iya Betul Balik lagi ke rezeki Rejeki gak ada yang tau mas Kita mau jagoin Yang door-door kayak Gimana gitu Tiba-tiba yang juara Yang ketinggal Yang kecer-kecer Musuhnya nyerompot Eh gitu kan Bisa tuh mas Balik lagi ke rezeki Cuma setidaknya Kalau dari saya ya Prinsipnya pokoknya Kopen titen telaten panen Oh iya Secara tidak langsung Harus bener-bener Ada pengetahuannya Harus nyiapin player Mana yang siap taruh Mana yang enggak Oh iya Ya gitu Berarti Kayak gitu sebab-sebab Jadi emang Pertama emang Ya dari rawatan Latihan Itu emang harus Punya pengalaman ya sebab-sebab Nah dan ketika Apalagi kalau Pas lomba nih Pas lomba nih burung Memang kalau emang Udah tau si joki itu Udah tau nih karakternya burungnya Punya kita tuh seperti apa ya Jangan di jodor-jodorin Mungkin mas ya Mungkin ya Joki itu punya Apa feeling Wah ini burungnya kayak gini Jangan sampai lah Dicederin di awal gitu mas ya Kalau dicederin di awal Mungkin Tadi resikonya Mungkin Kalau cedera burungnya mas ya Iya Cedera nanti mungkin Akibatnya burung tertinggal gitu mas ya Betul Nah gitu Nah nih mas Kalau mas Evoi sendiri Itu kalau nyetarin burung yang dor-dor Itu setaran berapa kali sih mas? Berapa dong Dua belas ya Dua belas ya Tapi treatmentnya nanti empat kali empat kali mas Jadi berhenti empat kali Berhenti empat kali Berhenti empat kali berhenti Kayak gitu Oh Total di total ya dua belas kali setaran Dua belas kali Sebenernya agak rawan sih mas Kalau misalnya yang kencang-kencang kayak gitu Kalau memang Cukupnya cuma 8 10 Ya sudah Gak usah dipaksakan Takutnya nanti Karakternya berubah Kalau dipaksakan Kayak gitu loh Apalagi kan cc-cc yang kayak gitu kan Ya udah banyak mas Yang cuma jadi induk kayak gitu loh Gak kepake Karena mungkin Cara ngelatihku yang salah Kayak gitu loh Terlalu memaksakan Pengen cepet jadi player Pengen cepet ada tenaganya Pengen cepet ikut lomba Gatol tau mas akhirnya Kayak gitu Akhirnya banyak cuma jadi induk Gak kepake Kayak gitu loh Jadi mulai belajar dari situ Pokoknya Kita ikuti Ritme dari tenaganya Kalau cukupnya Baru 8 Oke 8 Sisanya 12 Gak jadi masalah Kayak gitu sih Ritmenya mungkin Tadi gini sebetulnya 12 kali itu 3 kali sesi Biasanya 3 kali 4 Mas ya Dari 4 itu Ada jedanya gak mas? Ada jedanya Biasanya sebentar-sebentar Sampai dia Kalau ada yang Ada kan karakternya Burung yang mau minum Ada yang gak juga Biasanya kalau udah Agak mingkem Kita gas lagi Kayak gitu Cuma yang jeda 4 ini Biasanya agak lama Jadi harus kita semprot dulu Sampai bener-bener Nyaman Burungnya Biasanya kan Didis-didis tuh nyaman Fit lagi Gas lagi Jadi Jadi 4 kali terbangan ini Jadi 4 kali terbangan ini Contohnya Ini jedanya berapa kali mas? Yang 4 pertama ini Paling berapa menit ya mas? 1 menit 2 menit 1 menit lah ya Gas lagi Gas lagi Jadi dia ada 3 sesi sebesar Jadi 4 pertama ini Burung mungkin turun gitu ya Biar ngapain dululah Dibetan Gas mas ya Gas Tapi nanti setelah 4 terbangan Agak lama Berapa menitnya Biasanya mas? Paling sekitar 10an ya mas? 10 menit 10 sampai 15 lah Yang silahkan kayak gitu Soalnya kalau misalnya dipaksakan Kadang-kadang burung-burung yang kayak gitu Mencok ya mas? Betul Oh kayak gitu Banyak mencoknya Jadi Kita harus ngatur strategi juga Jeda Cara melatihnya juga ada jedanya Kayak gitu Berarti 12 kali terbangan sebetulnya Dan itu ada jedanya Jangan sampai ibaratnya Burungnya kita enak nih Ibaratnya mungkin Dulu mungkin Padahal saya juga gak mungkin langsung Bisa 8 kali Gak bisa mas Mungkin 4 kali Ya wis lah Cukup gitu ya Cukup kayak gitu Bisa dipaksa Bisa dipaksa Itu berapa tahap mas biasanya mas? Kalau Berapa lama waktunya dan berapa tahap mas? Untuk bisa sampai ke 12 lepasan? Biasanya Lepasan Yang paling dekat itu 2 kali Nanti bendera 1 2 kali Apa sekali? 1 kali Biasanya yang banyak di gendera 2 mas Di bendera 2 itu agak banyak 2 sampai 3 Baru disetaraan Kayak gitu Setaraan Tapi biasanya gak Gak Di ini ya mas gojelokannya Biasanya rata-rata di hari akhir Kayak misalnya di hari minggu Minggu Karena kan biasanya hari Kamis kan peregangan otot Burung habis angkrem Peregangan otot Paling Cuma sampai bendera 1 Kayak gitu Nah itu Kalau misalnya Langsung dipaksakan Baru buka otot Sudah 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 Ternyata Terkuah kan Ibaratnya Latihan itu gak langsung Instant Jadi butuh waktu Kamis pergangan otot mas ya Jumat mungkin belum Ya Biasa-biasa dulu mas ya Biasalah Mungkin Sabtu sama minggu Mungkin baru bisa Di star-star gitu Iya betul Kayak gitu mas Tapi kalau udah jadi itu Lomba Bisa langsung star mas ya Bisa Bisa langsung star 1 hari Nah itu Kalau udah jadi Tapi biasanya kan di rumah mas Di rumah dulu kita Pemanasan ya Pemanasan di rumah mas dulu Peregangan ototnya kan di rumah Pagi misalnya Nanti Kita bisa memperkirakan Kan mau ngelot jam berapa Jadi kan burung kan udah enak duluan Di rumah kan udah enak duluan Baru dibawa ke lapak Kayak gitu Dibawa lomba Kayak gitu Tuh sebetulnya Jadi Kita ngelatih burung itu gak instant ya Dari sisi perawatan Si Jogi di kandang Sama cara ngepernya Walaupun ada kesulitan pada waktu lomba Yang ngedor-ngedor Tapi Kalau burung kondisinya sudah Powerful Itu nanti Mungkin udah nampas tiga mas ya Itu mungkin burung juga kan Noto awak Ibaratnya dia badannya udah Enak Udah dewasa gitu kan Udah tahu ritmanya Itu mungkin Kebetulan Atau ya gimana ya 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 ibaratnya pas nampas tiga lah Itu nanti Udah enak lah gitu mas ya Udah Apal juga kan Burungnya tiap Bidungan ngamen Waktu lomba gimana Dan sebagainya Jadi burung sudah dapat pengalaman Akhirnya Nanti si Jogi juga bisa menyesatkan Dengan Dan jangan sampai malu bertanya sih mas Di Jogja ini Banyak banget kan Burung yang CC nya Hari ini Ngelihat sendiri Kalau di PPMK Lombanya Ngeri-ngeri Burungnya kayak batu Tim-tim gede Punya burung kayak batu semua Nah itu jangan malu bertanya untuk Mas gimana sih treatmentnya Sharing lah gitu Ilmunya nanti dapatnya dari situ Jangan malu bertanya Nah itu Nah kemungkinan kontennya seperti ini ya sebab-sebab Tadi udah kita Kulas Udah kita Ya Lihat dari pertama Gimana caranya Ngelatih burungnya Ngelotnya Ngeternya mas ya Ngeternya sampai burung Nanti setarin berapa kali Nah ini kita yang belum tahu tuh Karena tadi tuh si Mboksar itu ya Itu punya anak Yang anaknya tuh juga Burungnya juga bagus Terus kita mau lihat Seperti apa sih PPMKnya dari Mas Hefoy ini Ya boleh Nah ini kita coba lihat di Di dalam mas ya Ya boleh Kita coba cek kandang di dalam Kita lanjut ke dalam Kita lanjut ke dalam